Personality plus, bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Bagian kedua, potensi kepribadian. Bab ketiga, mari kita bersenang-senang dengan sanguinis populer. Bagian yang ketiga, menghidupkan pesta. Sanguinis populer punya keinginan bawaan untuk menjadi pusat perhatian. Dan ciri khas ini bersama dengan ceritanya yang warna-warni menjadikan mereka orang yang bisa menghidupkan pesta. Ketika saudara laki-laki saya, Ron, masih remaja dan saya adalah guru di sekolah menengahnya, kami biasa melatih kalimat-kalimat penting sebelum pergi ke pesta. Saya memberinya tinjauan tentang peristiwa-peristiwa mutakhir dan dia melatih kalimat lucu yang akan diucapkannya. Ketika topik itu muncul dalam percakapan, kami siap dengan humor kami. Sementara reputasi kami beredar, orang menyuap kami, bahkan membayar kami untuk menghadiri pesta mereka. Sebuah artikel surat kabar Los Angeles Times berjudul Menyewa Tamu Pesta menceritakan tipu orang yang mempesona dan bijak lainnya yang bisa disewa untuk memastikan agar pesta mereka sukses. Sungguh merupakan pekerjaan yang hebat bagi sanguinis populer. Pergi ke pesta setiap malam dan dibayar untuk itu. Kalau Anda tidak mampu memiliki kemewahan menyewa seorang sanguinis yang populer, kembangkan beberapa sanguinis Anda sendiri dan pastikan untuk mengundang paling sedikit dua orang kejamuan makan malam Anda. Jangan suruh mereka duduk bersama. Kalau tidak, orang-orang lainnya akan merasa ditinggalkan. Tempatkan mereka di ujung meja yang berlawanan, sehingga mereka tidak akan melewatkan sepanjang sore dengan saling menyenangkan satu sama lain. Ingatan kuat untuk warna Sementara sanguinis populer tidak pandai mengingat-ingat nama, tanggal, tempat, dan fakta, mereka mempunyai kemampuan yang unik untuk mengingat-ingat perincian hidup yang warna-warni. Mereka mungkin tidak bisa mengingat-ingat inti suatu pesan, tetapi mereka akan tahu pembicara yang mengenakan gaun ungu dengan sekelompok merak di bagian depannya dan bulan kuning yang sedang terbit di atas satu dada. Bisa jadi mereka tidak tahu apakah mereka berada di dalam gereja atau di gedung pertemuan, tetapi mereka akan membuat Anda takjub dengan perincian pemimpin paduan suara yang melupakan catatannya dan mengambil tempat di samping di muka lampu sorot, hampir mengungkapkan kesalahannya. Saya tidak pernah bisa mengingat-ingat nama, tetapi saya bisa mempertahankan pemikiran yang warna-warni seperti pekerjaan seseorang. Ketika anak perempuan kami Lauren yang masih remaja mengajak bermacam-macam teman pemuda ke rumah kami, saya merancang cara yang kreatif untuk mengingat-ingat mereka dengan menjadikan deskripsi kerja mereka nama keluarganya. Ini dimulai dengan David yang punya toko sepeda dan punya nama panjang dengan huruf Z di suatu tempat di tengahnya. Sampai hari ini saya tidak bisa mengucapkannya, maka saya memberinya julukan David Bicycle untuk membedakannya dengan David Camera, si juru potret. D Plain adalah seorang pilot dan Anda bisa menebak siapa Don Air Force. Bobby Waters bekerja di perusahaan air minum, Ron Lown bekerja di bank, dan Jeff Jobless masih menganggur. Lauren menikah dengan Randy Coyne, seorang kolektor uang dan sekarang punya uang receh sendiri. Marita mengikuti pola itu dengan membawa pulang ke rumah dari bagian sayuran toko makanan Jimmy Vegetable. disusul oleh Paul Polis, Peter Painter, punya perusahaan cat, dan many money, kaya. Hanya sanguinis populer saja yang bisa memanfaatkan kelemahan dari ingatan yang kurang baik dan mengubahnya menjadi tradisi keluarga. Memukau pendengar Karena sanguinis populer sangat hangat dan menyukai hal-hal fisik, mereka cenderung suka memeluk, mencium, menepuk, dan mengelus teman-temannya. Kontak ini sedemikian alami bagi mereka sehingga mereka bahkan tidak memperhatikan orang melankolis sempurna mundur ke sudut, sementara mereka menghampiri dengan tangan terbuka lebar. Saya dan anak saya Marita sama-sama sanguinis populer, dan kami suka saling memeluk satu sama lain. Karena kami bekerja bersama, kami bertemu di kantor dan menikmati hubungan terus-menerus. Suatu hari, Marita pergi keluar untuk makan siang bersama seorang teman dan kemudian pergi berbelanja di Harris, toko serba ada di lingkungan kami. Pada petang hari, saya pergi juga ke Harris dan melihat Marita di bagian make-up. Reaksi alami saya adalah berseru, Marita, sayangku! Dia lari menghampiri saya berteriak, Ibu sayang! Kami saling berpelukan seperti sahabat yang lama berpisah, serta berpelukan dan berciuman di meja berisi bedak. Pelayan toko berdiri diam-diam sementara Marita menjelaskan, Ini ibu saya! Saya rasa begitu, pelayan itu menyatakan. Berapa lama sejak kalian berpisah? Saya dan Marita menjawab bersama, Dua jam. Ya ampun, saya kira paling sedikit satu tahun, jawab pelayan itu. Sanguinis populer bukan hanya peraba, tetapi mereka juga sering memegangi orang yang diajak bicara supaya bisa melakukan kontak erat dan memastikan pendengarnya tidak lari. Tidak ada yang akan lebih merusak sanguinis populer secara psikologis daripada kehilangan pendengar sebelum sampai ke kalimat inti. Baik di panggung Sementara Anda mulai memahami kepribadian-kepribadian, Anda akan menerapkannya dalam setiap bidang kehidupan. Penggunaan pengetahuan ini secara benar akan mencegah Anda melakukan banyak kesalahan dan memberi Anda perasaan siap menempatkan orang pada posisi yang semestinya. Sanguinis yang populer punya rasa bawaan mengenai tarikan drastis dan magnetis ke pusat panggung dan lensa kamera. Mereka menekankan pada kesenangan dan menciptakan lebih banyak kalau kegembiraan pesta mulai meredah. Sanguinis yang populer bisa menjadi pemberi sambutan, tuan rumah, resepsionis, pembawa acara, dan ketua klub yang baik sekali. Mereka bisa periang dan membangkitkan antusiasme dalam semua hati kecuali hati orang yang paling bebal. Berikan pada sang menis yang populer pendengar dan mereka akan mulai menulis skrip. Demikian personality plus bab ketiga bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.